Pemirsa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Bank Indonesia dan lembaga lainnya meluncurkan gerakan sinergi nasional ekonomi dan keuangan digital. Gerakan ini diluncurkan dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FECD 2022 di Bali yang merupakan ZEIT event dalam rangkaian G20 Finance Track. FECD 2022 etalase inovasi produk dan layanan serta sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan digital mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Festival Ekonomi Keuangan Digital FECD 2022 dikelar di Nusa Dua Bali. FECD menjadi ajang etalasi inovasi produk dan layanan serta sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan digital. Mengangkat tema Advancing Digital Economy and Finance Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerate Recovery ajang ini dibuka langsung Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bekerjasama dengan Bank Indonesia yang bersinergi dengan lembaga lain. Sinergi ini diperkuat dengan komitmen bersama melalui peluncuran gerakan sinergi nasional ekonomi dan keuangan digital. Potensi ekonomi dan keuangan digital memiliki prospekta untuk dioptimalkan menjadi sumber pertumbuhan yang baru. Di tahun 2021, perdagangan digital mencapai Rp401 triliun sering dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi belajar secara online atau daring serta didukung oleh sistem pembayaran digital. Pemerintah saat ini tengah mengoptimalkan peluang digitalisasi melalui implementasi sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan digital. Dari Badung, Bali, Wiradana, INUS melaporkan.